Jalur Kereta Api Trans Sulawesi 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 yang ditargetkan akan beroperasi di 2022 telah dilakukan uji coba. Uji coba dilakukan di jalur baru Palandro, sejauh 39 km pada November 2020 lalu. Dari segi bentuk, kereta ini sedikit berbeda dengan kereta lainnya. Perbedaan paling mencolok yakni bentuk bagian depan kereta. Bentuk bagian depan kereta tampak lebih melengkung dan aerodinamis. Namun, untuk livery masih tetap mengusung warna kuning sebagai warna utama dan adanya garis berwarna merah putih di bagian depan kabin. Terima kasih telah menonton! 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 Tujuan dari pengembangan jaringan jalur KA di Pulau Sulawesi adalah untuk menghubungkan wilayah atau perkotaan yang mempunyai potensi angkutan penumpang dan barang atau komoditas bersekala berkecepatan tinggi dengan tingkat konsumsi energi yang rendah. Moda transportasi ini nantinya ditargetkan per hari akan dapat mengangkut sejumlah 4.676 orang dan 12.334 ton barang. Jaringan jalur KA di Pulau Sulawesi terdiri dari 2 jalur, yakni Mandale hingga Palandro dan Mandai hingga Mandale Lintas Makassar Parepare sepanjang 102,4 km. Pembangunan jalur Jawa Sulawesi ini hampir seluruhnya menggunakan komponen lokal. Di antaranya semua gerbong dan lokomotif dibuat oleh PT Inka Persero, bantalan beton oleh PT Wijaya Karya Persero, penambat rel atau pandrol oleh PT Pindad Persero, dan sistem persenyalan oleh PT Len Industri Persero. Skema pendanaan pembangunan dari APBN sejumlah Rp6 triliun, APBD Rp8,8 miliar untuk pengadaan tanah, serta menggunakan kerjasama pemerintah dan badan usaha PKBU sebesar Rp2,1 triliun. Pertanggal 28 Februari 2021, semua paket pekerjaan telah mencapai progres 96,21 persen. Nah Sobat, itulah ulasan mengenai kereta api Makassar Pade-Pade Transulawesi. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Terima kasih telah menonton!